selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga satu butir telur selanjutnya untuk seasoningnya ini ada dua siung bawang putih langsung kita masukkan saja ada satu sendok teh garam dan juga satu sendok teh lada selanjutnya ada kaldu bubuk Lalu kita giling dengan fruit processor Selanjutnya kita akan mencetak cordon dulu Di sini saya menggunakan ada plastik tebal Lalu untuk opsional lainnya Sangat disarankan untuk menggunakan daun pisang Yang pertama di sini kita tata dulu Membentuk layer Lalu kita susun smoked beef Dan juga keju slice Selanjutnya kita beri sedikit adonan di atasnya Kita ratakan Dan kita gulung Selanjutnya kita kukus selama 15-20 menit Oke selanjutnya di sini kita sudah mempunyai corned and blue yang sudah dikukus terlebih dahulu Lalu kita masukin proses greeting Yang pertama corned and blue kita barulkan kepada tepung terigu Lalu selanjutnya kita masukkan ke telur yang sudah dikocok Selanjutnya masuk ke dalam tepung panir Baik di sini kita sudah mempunyai corned and blue yang siap untuk kita goreng Ya selanjutnya kita akan menggoreng corned and blue nya Kita siapkan minyak-minyak dulu hingga dia panas Lalu kita masukkan Di sini sudah berwarna golden brown Maka selanjutnya sudah bisa kita angkat Kita matikan dulu kompornya Lalu kita angkat Dan kita siapkan Tahap selanjutnya kita akan membuat saus Di sini yang pertama kita nyalakan kompornya terlebih dahulu Lalu kita masukkan margarin Kemudian kita saute bawang bombay Lalu kita masukkan jamur kancing Bila sudah layu Kita masukkan tepung terigu Selanjutnya kita masukkan air Atau bisa kita tambahkan kaldu Selanjutnya kita tambahkan lada dan juga garam Kecap inggris Lalu saus tomat Dan juga Dan juga kecap manis Sekarang kita akan masukkan tahap plating Di sini kita memiliki Chicken corned and blue yang sudah kita goreng Lalu ada mushroom sauce Ada mixed vegetable Dan juga ada untuk garnish Kita punya daun parsley dan juga tomat seri Oke yang pertama kita potong dulu Corned and blue nya Oke selanjutnya Untuk yang pertama Sausnya kita tata di dalam plate Kita susun jamurnya Lalu kita tata corned and blue nya Yuk kita bisa lanjutkan selanjutnya Untuk mixed vegetable nya Bisa kita letakkan di samping dari corned and blue Oke selesai Di sini kita mempunyai corned and blue Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati